Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillah In ladhi ad haba anal hazan Inna robbana La ghafurun syakur Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad ar rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'du Para pemirsa yang udiman dimanapun berada Kita sebagai umat muslim Tentu sudah sepakat Bahwa Kita bilah alquran Merupakan sumber hukum Dasar hukum Sebagai pedoman Kita beribadah Maupun di dalam mengarungi kehidupan Rumah tangga Bermasyarakat sehari-hari Untuk itu Kita tentunya yakin Tentang firman Allah Wa anna hadha siroti ustaqima Fat tabibuhu walatat tabibus subun alayah Allah telah Berfirman di dalam salah satu ayatnya Bahwa alquran ini Kata Allah Merupakan jalan yang lurus Untuk menuju kepadaku Maka ikutilah alquran Dan jangan sampai meneliti Selain alquran sebagai jalan Karena selain alquran Justru akan menjauhkan dari Allah Maka sekali lagi Kita sepakat bulat bahwa Alquran merupakan Pedoman Hidup dan juga Beribadah Bagi kita semua Para Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia Saya mau ambil contoh Saya ingin mengambil contoh Apakah kita Sudah benar-benar Sepakat bulat Mengambil Alquran sebagai Pedoman kita Allah berfirman Dalam surat Anissa ayat 58 Allah telah memerintahkan kepada kita Agar kita Mendatangkan Menyampaikan Amanah Amanah kepada Yang berhak menerima Amanah tersebut Para Bapak Ibu Pemerintah sekalian Yang berbahagia Sebelum kita lebih lanjut Kita kupas dulu Apa itu Amanah Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Amanah Diadopsi dari Bahasa Arab Kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Bisa diartikan secara bebas Amanah merupakan suatu Tanggung jawab Bisa juga Suatu Kepercayaan Nah Disini pertanyaannya adalah Setelah saya bacakan Surat Anissa ayat 58 Sudahkah Kita yang tadi sudah sepakat bulat Mengatakan Alquran Kita bila sebagai Pedoman hidup Dan beribadah Sudahkah kita menetapi Salah satu Perintahnya Allah Di dalam Ayat Yang saya baca di atas Amanah Amanah Di dalam bahasa Indonesia Bisa disebut Kepercayaan Atau tanggung jawab Lalu Siapa Yang harus Didatangkan Amanatnya Pertanyaan Ada pertanyaan Siapa yang harus Disampaikan Amanatnya Pertanyaan selanjutnya Kepada siapa Kepada siapa Kita harus menetapi amanat Terus Lalu siapa yang harus Mengerjakan amanat tersebut Pertanyaan selanjutnya Apa Hasil Kalau kita Bisa menetapi amanah Dan apa Sanksinya Kalau kita tidak bisa Jadi orang yang Amanah Bapak ibu Sekarang sekalian Yang berbahagia Secara tidak Kita sadari Bahwasanya Kita sudah punya Amanah Dari Allah Ditugasi oleh Allah Untuk Beribadah Kepadanya Allah sudah berfirman Wama Wal Wal Insya Illaliya Buduni Aku Allah tidak menjadikan Jin dan manusia Kecuali Adanya ku jadikan Jin dan manusia itu Agar mau beribadah Kepadanya Itu pun juga termasuk Amanat Berarti kalau kita sudah Beribadah kepada Allah Kita sudah menetapi amanah Sebaliknya Kita kalau tidak bisa Beribadah kepadanya Kita Kita disebut juga Tidak Amanah Itu Amanah kepada Allah Amanah Sesama manusia Kita juga bisa Banyak Amanah Sesama manusia Baik Berupa amanah Perkataan Barang Dan lain sebagainya Ada orang mengatakan Oh si fulan tidak amanah Berarti si fulan itu tidak bertanggung jawab Oh si fulanah tidak amanah Bisa jadi si fulanah tadi Kurang bisa dipercaya Berarti Kita Punya amanah Tanggung jawab amanah Baik kepada Allah Baik juga kepada Sesama manusia Lalu yang kedua Yang selanjutnya adalah Apa Hasil Daripada Kalau kita bisa menetapi amanah Seperti Setelah kita kaji Di dalam Kitab-kitab Allah Bahwasanya Orang yang Mentaati aturan Allah Maka dia akan diberi Ganjaran berupa Pahala Dan diberi tempat yang Layak yaitu Berupa surga Demikian pula bagi Orang yang Tidak bisa Menetapi amanah Barang siapa yang Tidak bisa menetapi amanah Amanah berarti lawan Katanya hianat Maka Dia pun akan mendapatkan Balasan Dosa Dan disediakan Tempat Berupa Neraka Nautu Bilahi Minta Bapak ibu Saudara sekalian Lalu amanah Siapa yang harus Mempraktekan Siapa yang harus Mengerjakan amanah Tentunya Setiap Individu muslim Semua harus Punya Di dalam jiwanya Jiwa yang amanah Jiwa yang amanah Kalau amanah Dilaksanakan oleh pribadi Individu seseorang Maka orang yang amanah itu Pertama Di dunianya Dia akan mendapatkan Pujian Terpuji Dan dipuji Tanpa Disadari Begitu pula Di akhiratnya Dia mendapatkan Balasan surga Tapi sebaliknya Bagi yang Kianat Yang tidak amanah Maka Di dunia akan Dicela Dan tercela Dan salah satu Ciri daripada Orang munafek Adalah Ketika dia Diberi Amanah Maka dia berkhianat Alias tidak Bisa menatapi Amanah Dimana tempat Orang munafek Semua orang munafek Tempatnya adalah Di neraka Jahanam yang paling bawah Di dasarnya Neraka Jahanam Para babak Para ibu Saudara sekalian Sekali lagi Kalau dipraktekkan secara pribadi Maka orang tersebut Akan dipuji Dan terpuji Tanpa disadari Kalau dipraktekkan Amanah Dipraktekkan dalam lingkungan Kecil keluarga Maka bisa diyakini Bisa dipastikan keluarga tersebut Menjadi keluarga Yang samara Sakinah Mawad dan merohmat Kalau lebih Kebesarnya lagi Jiwa amanah Dipraktekkan setiap Ini tidur Warga negara Republik Indonesia Maka Bisa dipastikan Insyaallah Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Harapan Para Founding Father Pendiri Bangsa Bahwasanya Diharapan Indonesia ini Menjadi negara yang Adil makmur Orang Jawa bilang Mengatakan Orang Jawa mengatakan Gembah Ripah Lok Jinawi Murah Tan Tan Po Tinuku Subur Tan Tan Po Tinandun Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Bal Dantun Toi Batun Warubun Jadi kesimpulannya adalah Amanah itu suatu Amanah ini merupakan suatu Tobiat yang harus dimiliki oleh semua Warga muslim Baik dari pribadi Meningkatnya ke keluarga Dan juga ke seluruh warga negara Republik Indonesia Sehingga yang kita harapkan Robana ati nafid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Bahwasanya kita ingin bahagia dunia dan akhirat Itu akan tercapai Demikian yang bisa saya sampaikan Ada kurang dan salahnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas perhatiannya Disyukuri Alhamdulillah Jazakumullah khairah Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh